Hai selamat pagi teman-teman bertemu lagi di channel saya di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung merpas merpas atau duhur ya cara yang pertama pertama kita harus Hai sesuai dengan tanggal ya misal sekarang tanggal 7 Juli 2020 dan jangan lupa lintang bujur tempat kapal kita berada entah itu kita dalam perjalanan enger ataupun sandar lalu yang ke langkah yang kedua kita ambil almanak almanak nautika yang update ya 2020 tiap tahun Hai setelah itu kita buka almanak pada tanggal Hai 7 Juli 2020 ini 7 5 6 7 Sunday Monday Tuesday kita ambil yang 7 Juli lalu kita lihat yang paling bawah ya sini disini ada sandan moon kita pakai yang san karena matahari kita mau mencari duhur Hai nidai hari tanggal 5 tanggal 6 tanggal 7 kita pakai yang tanggal 7 Hai ini merpas ini merpas berurutan seperti ini ya tanggal 7 Juli 2020 lintang sekian-sekian bujur sekian-sekian melpas pada saat tanggal 7 Juli adalah 12 05 menit kosong-kosong detik btw ini bujur dalam waktu bujur dalam waktu cara mencarinya seperti ini teman-teman Hai cara mencari bujur dalam waktu Hai kita lihat bujur kapal kita 117 41 7 8 0 Eko lalu kita ambil kalkulator yang seperti ini ya yang ada derajatnya jangan kalkulator dagang 117 Derajat 41 Derajat 41 Derajat 7 8 0 Derajat dibagi 15 sama dengan 07 51 menit 36 detik kita tulis disini 07 51 36 detik lalu langkah yang berikutnya kita kurangin antara merpas dan btw sama dengan hasilnya GMT duga ini belum fix 0 4 13 24 setelah ketemu GMT duga kita tambahkan zone time zone time itu waktu wilayah setempat atau waktu perbedaan kita dengan GMT perbedaan kita dengan GMT adalah plus 08 00 atau lebih cepat satu jam dibanding di daerah Jawa setelah kita tahu zone time 08 00 lalu kita tambahkan ini ditambah lalu hasilnya 12 13 menit 24 artinya duhur pada tanggal 7 Juli 2020 di berosuaran atau Tanjung Redok jatuh pada jam 12 lewat 13 menit 24 detik nah kenapa ini bujur dibagi 15 ini 15 artinya 15 menitnya karena bujur ini melambangkan perbedaan waktu atau bujur dalam waktu sementara bumi berotasi satu harinya adalah 24 jam dan berotasi 360 derajat artinya setiap 15 menit waktu bumi berpindah satu derajat mungkin bagi teman-teman yang sudah jelas semoga jelas dan bagi yang belum jelas komen saja nanti saya terangkan di komen saya persembahkan merpas ini untuk Captain Rio ya semoga bisa dipahami temanku yang berada di kapal penumpang DLU salam laut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati